Shalom saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Pembacaan dari kitab Amsal bab 14 ayat 21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Banyak spesies jamur di seluruh dunia Yang memiliki bentuk dan warna yang sangat unik dan berbeda satu sama lain Dari semua jenis bentuk jamur yang ada Jamur otak termasuk salah satu jamur dengan bentuk yang jelek Tetapi siapa yang menyangka justru melalui jamur berbentuk jelek inilah dapat diperoleh makanan yang lesat Sama seperti jamur manusia pun memiliki beragam bentuk wajah, tubuh, serta warna kulit yang berbeda-beda Ada orang-orang tertentu yang dinilai memiliki wajah yang cantik, tampan, biasa saja, atau malah dianggap jelek Ada juga yang dinilai memiliki bentuk tubuh yang indah, langsing, ataupun gemuk Sayangnya terkadang penilaian itu tidak diucapkan dengan benar Beberapa orang sering menghina sesamanya yang dianggap berwajah dan berbadan jelek atau memiliki cacat tubuh Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jika ada orang-orang yang senang menghina kita dan akhirnya membuat kita malu serta tidak percaya diri Mulai sekarang jangan lagi bersedih dan merasa kecewa Ingatlah, sewaktu Tuhan menciptakan bumi serta isinya Setiap kali ia menyelesaikan sebuah ciptaan, ia mengatakan bahwa semuanya itu baik Hal itu termaksud manusia juga Tuhan menjadikan kita serupa gambarannya dan dikatakan baik adanya Jangan lagi merasa rendah diri Abaikan semua kata-kata negatif yang orang keluarkan untuk menyerang kita Kita begitu indah dan baik adanya di mata Tuhan Amsal 11 ayat 12 berkata bahwa orang yang suka menghina sesamanya bukanlah orang yang berakal budi Dan di dalam Amsal 14 ayat 21 dikatakan bahwa siapa yang suka menghina sesamanya orang itu telah berbuat dosa Jadi untuk apa lagi kita merasa rendah diri dan malu pada diri sendiri Orang yang menghina kita yang seharusnya malu karena mereka dianggap bodoh dan berdosa di mata Tuhan Ingatlah bahwa kita sama sekali tidak jelek melainkan begitu indah Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus ajarilah aku untuk dapat menerima diriku apa adanya Dengan segala kelebihan dan kekuranganku Sehingga aku pun dapat menerima orang lain sama seperti aku menerima diriku apa adanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!